Nah, ini sudah terpasang ya, ini sudah kencang, sudah tidak bisa tertarik lepas lagi, ini sudah ada lasernya juga, ini kalau dibanting-banting pun juga sudah aman, tidak khawatir untuk terbentur-bentur atau tertarik ya, seperti ini. Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing contoh cara memasang fast connector anti gagal, ini dari Tarmok ya, untuk serinya adalah TCNSC garis miring UFHG 55mm, jadi ini fast connector untuk fiberoptik yang biasanya di toko online itu dinamakan fast connector anti gagal, atau kalau dari merk global itu biasanya adalah fast connector JOS, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa teman yang malah gagal memasang fast connector yang seperti ini, karena memang ukurannya ini sudah fixed ya, atau sudah harus pas ukurannya, Jadi kalau kepanjangan atau kependekan ini malah nggak jadi, jadi kali ini saya mau sharing saja, cara memasang fast connector anti gagal dari Tarmok. Untuk produknya ini kita akan mendapatkan tentunya fast connectornya, kemudian ini ada pengunci jaket fibernya, kemudian ada tisu ya, kemudian ini ada stiker atau kertas untuk buku panduannya. Jadi buat teman-teman yang sebelum memasang ini, ada baiknya baca dulu buku panduan yang ada di balik QR Code ini. Langsung saja ya, disini saya contohkan menggunakan kabel fiberoptik potongan, saya siapkan dulu saja, ini masih ada slingnya, jadi saya buang saja slingnya ya, ya nanti lebih gampang. Kemudian langsung saja saya kupas untuk jaket luar dropkornnya, untuk ukurannya dikira-kira saja ya, misalnya di angka disini di 50 atau di mentokan juga nggak apa-apa ya. Seperti ini, kemudian langsung dikupas saja untuk claddingnya ya, yang warna biru-biru. Saya kupas dan saya sisakan sekitar 1 cm, jadi tidak sampai mentok disini, tapi saya sisakan sekitar 1 cm, seperti ini ya. Nah, jadi saya sisakan sekitar 1 cm untuk yang biru-birunya, kulit pelindung biru-birunya. Kemudian teman-teman bisa gunakan tisunya, nah ini ada tisunya ya, ini digunakan untuk lap atau membersihkan dari bekas kupasan kulit fiberoptiknya. Nah, seperti ini, ini sudah bersih ya. Selanjutnya, untuk pemotongannya, disini saya gunakan cleaver yang biasa ya, yang seperti ini. Jadi sebelum dipotong, karena sekali lagi disini ukurannya harus pas ya, ada baiknya teman-teman buka buku panduannya dulu, atau bisa juga ikuti dari video ini ya. Nah, jadi disini saya sudah membuka buku panduannya, disini bisa dicari untuk ukurannya seperti ini. Jadi ukurannya 22,5 tapi ditunjukkan dari ujung ini, nah dari sini. Sementara dari yang ini, ini ujung sini, ini 22,5. Sementara untuk yang dipotong adalah di bagian sini, saya pasang saja, buat contoh, nah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk potongannya adalah 22,5 dari ujung sini ke sini. Jadi dari pisau cleavernya, sampai ke batas ini, batas pengunci yang warna putih, yang ini. Ini adalah 22,5. Sementara untuk kita mengukurnya adalah dari potongan jaket hitamnya ini. Jadi dari ujung putih-putih sampai ke ujung jaket fiber, ini saya ukur sekitar 5 mm. Artinya dari manualnya, itu 22,5. 22,5 dari sini ke sini, itu adalah ditambah 5 mm. Artinya adalah 27,5 mm untuk potongannya. Jadi saya contohkan ya. Saya contohkan untuk pemotongannya adalah 27,5 mm. Ini sudah saya siapkan juga contoh penggarisnya. Jadi ya, kita bisa mengukur dari ujung cleavernya, dari pisau cleavernya ya. Itu 27,5 mm, kira-kira saja seperti ini. 27,5 mm. Di sini dipaskan, ini sudah saya kasih coretan, jadi biar lebih gampang digunakan di lapangan. Di sini, ini sudah saya kasih coretan, ini adalah 27,5 mm. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya langsung praktekan saja. Jadi dari jaket, ujung jaket fiber optik yang hitam. Saya taruh di angka garis yang kurang lebih 27,5 mm. Berarti 2,75 cm. Seperti ini. Ini ya. Ini garisnya 27,5 mm. Kemudian ini sampai ke pisaunya. Saya tutup. Saya kunci ya. Kemudian saya coba potong. Nah, ini sudah terpotong. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini untuk potongannya, panjangnya. Kemudian untuk memasangnya, pasang ini dulu, pengunci yang putih ini. Nah, ke sini ya. Seperti ini. Masukkan saja sampai rata. Kemudian ini dikunci. Nah, seperti ini. Ini juga ada penguncinya. Nah, ini sudah mengunci seperti ini. Ini bisa dibuang. Bisa dipotong saja, dibuang ya. Kemudian, saya gunakan center laser. Biar lebih jelas. Sebenarnya nggak perlu ya. Ini cuma buat contoh saja. Biar nanti kelihatan di ujungnya. Biar nanti kelihatan di ujungnya. Saya masukkan ya. Ini di bagian yang fast connector-nya. Ini di keatasin. Di keatas seperti ini. Kemudian kalau ini, yang putih-putih ini masih ada renggang. Ini silakan, teman-teman, tekan dulu. Di sini ada petunjuknya juga. Ada tulisan press ya. Tulisan press. Jadi, silakan, teman-teman, tekan dulu. Sampai rapat seperti ini. Ini artinya di bagian dalam, mekanismenya itu sudah terbuka. Jadi, ini ditekan dulu. Ditekan saja. Kalau sudah nggak bisa ditekan, berarti sudah terbuka di dalamnya. Ini tinggal dimasukkan. Untuk posisinya. Nah, ini untuk posisinya. Bagian pengunci yang putih. Seperti ini. Jadi, ini ada pengunci. Di sisi-sisinya. Di kanan-kiri. Jadi, seperti ini ya. Ini masukkan saja. Ke dalam. Pelan-pelan. Kalau belum bisa masuk, berarti kita belum, ini belum tertekan ya. Ini kalau sudah bisa masuk, seperti ini. Ini tinggal diteruskan saja. Nah, ini sudah. Di sini ada pengunci lagi. Ini nanti akan terkait ya, berkaitan. Nah, ini sudah. Sudah mengunci. Nggak bisa ditarik lagi. Di bagian depan ini sudah muncul lasernya. Jadi, sudah pas untuk ukurannya. Nah, ini sudah tidak bisa ditarik lagi. Kemudian, yang ini tinggal dikuncikan. Dipasang. Ya. Yang seperti buah ya. Nah, kalau ini mengganggu, ini dibuang saja ya. Ini saya coba buang saja. Karena tidak digunakan. Nah, dan ini dikunci. Sudah ya. Yang ini dibuang. Untuk yang tadi ada tulisan press-nya. Ini bisa dibuang. Nah, ini sudah bisa dicopot. Jadi, sudah jadi. Lasernya sudah bulat. Seperti ini. Ini sudah terkunci ya. Jadi, sudah aman. Tuh, saya banting-banting juga aman. Karena ukurannya sudah pas. Jadi, untuk potongannya di cleaver itu sekitar 27,5 mm. Saya coba ukur redaman. Saya pakai HTB saja ya. Kemudian, saya pakai OPM. Tadi OPM yang tadi ternyata baterainya habis. Nah, di sini mendapatkan minus 16. Jadi, intinya untuk pemasangannya ini sudah berhasil ya. Yang paling penting untuk memasang fast connector anti gagal ini. Yang pertama itu adalah ukurannya harus pas. Dan juga saat kita memasukkan kabelnya itu, bagian sini harus ditekan dulu. Yang bagian seperti ini. Yang di sini. Ini harus ditekan dulu sebelum kita memasukkan kabelnya. Jadi, kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk proses cara memasang fast connector anti gagal. Khususnya dari Tarmok. Semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa. Buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.